Intro Madu mongso adalah salah satu kudapan rasanya asam, bercampur manis karena ketan hitam yang sebelumnya diolah dahulu menjadi tape. Di rumah produksi jajanan tradisional ini, setiap hari selalu memproduksi hingga 12,5 kg bahan ketan hitam untuk dibuat menjadi madu mongso. Sejak awal bulan Ramadan lalu, pesanan madu mongso dengan nama brand busri yang diproduksi suhari generasi kedua ini ramai pesanan oleh pelanggan. Biasanya madu mongso yang diproduksi digunakan sebagai oleh-oleh pemudik serta untuk suguhan tamu ketika lebaran nanti. Jika biasanya setiap 15 hari hanya memproduksi 15 kg ketan hitam menjadi madu mongso, kini hingga pertengahan bulan Ramadan ini sudah hampir 2 kuintal ketan hitam diproduksi menjadi madu mongso oleh rumah produksi yang berada di kejamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ini. Kalau setiap hari-hari biasa itu seminggu sekali produknya, cuma kalau hari-hari puasa ini setiap hari 12,5 kg ketan. Oke, kalau dulu sebelum hari biasa itu berapa? Berapa kilo? 12,5 kg sama, cuma satu minggu ya? Nah, cuma satu minggu sekali, gitu aja. Dari saya kan beda-beda, ada yang masuk toko, ada yang resewer, ada yang langsung dikonsumsi. Kurang lebih Rp75.000 per kilo. Itu per kilogram Pak ya? Iya. Ada berapa jenis Pak? Dua, cuma bungkus plastik sama bungkus kertas, gitu aja. Itu beda nggak harganya? Harganya beda, selisih Rp3.000 kurang lebih. Menjelang hari raya, itu ini puasa, itu ini mungkin sampai 15-20 juta. Dengan harga Rp75.000 per kilogram, Madu Mongso produksi Suhari tidak hanya dipasarkan di sekitar Madiun saja. Tetapi kini dirinya juga telah melayani pesanan dari negara Hongkong dan Taiwan melalui pekerja migran Indonesia. Pada bulan Ramadan ini, omset yang diperoleh Suhari mencapai Rp20 juta. Tufa Pradana, JTV, Madiun.